Halo Sobat Brandly, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai besaran fisika dan pengukuran. Pada soal, diketahui sebuah besaran tekanan udara di sini adalah 76 cm Hg atau cm Mercury. Lalu ditanyakan, ubahlah satuan tersebut menjadi sistem satuan SI. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan membahas mengenai satuan internasional dari beberapa besaran sebagai berikut. Karena besaran yang diketahui pada soal adalah besaran tekanan, maka kemungkinan nanti yang akan kita pakai adalah besaran gaya, besaran panjang, dan juga besaran masa. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kita ubah dulu satuan cm Hg menjadi satuan atm. Kita ketahui bahwa 1 atm nilainya sama dengan 76 cm Hg. Maka di sini, sebaliknya juga, nilai dari 76 cm Hg akan sama dengan nilai dari 1 atm. Sementara, kita ketahui pula nilai dari 1 atm akan sama dengan 101.325 pascal. Dan untuk satuan pascal ini, jika kita jadikan menjadi satuan internasional, maka nilai dari 1 pascal akan sama dengan 1 N per m2. Di sini, Newton adalah besaran gaya, sementara m2 adalah besaran luas area. Atau 1 pascal ini, jika kita ingin uraikan lagi, maka hasilnya adalah sama dengan 1 kg per m2. Di mana di sini, dapat kita lihat semua satuannya telah sesuai dengan satuan SI. Kilogram untuk satuan besaran masa, meter untuk satuan besaran panjang, dan second untuk satuan besaran waktu. Sehingga, langkah kedua untuk mengerjakan soal ini, kita akan ubah satuan cm Hg menjadi kilogram per m2. Kita tuliskan di sini, pada soal diketahui 76 cm Hg, yang sesuai dengan pembahasan kita tadi, nilainya sama dengan 1 atm. Sementara, 1 atm nilainya sama dengan 101.325 pascal, dan 101.325 pascal nilainya juga sama dengan 101.325 kg per m2. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, perkanan 76 cm Hg dalam satuan SI nilainya sama dengan 101.325 kg per m2. Demikian penjelasan serta jawaban untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam pendidikan. sub indo by broth3rmax